Berikut jadwal throw dan head-to-head pertandingan babak 32 besar dan makopen 2024, hari kedua. Pertandingan ini disiarkan langsung oleh Spot TV serta YouTube BWF TV. Di sektor tunggal putra, Jonathan Christie, unggulan 4 asal Indonesia, akan berhadapan dengan wakil Malaysia Leong Jun Hao. Ranking keduanya 5 dan 29, head-to-head keduanya 0-1. Pertandingan Jojo ini akan berlangsung di Code 2 pada partai pertama dan akan mulai pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Tunggal putra lennya, Wang Zui, wakil Janis TP, akan berhadapan dengan wakil Taipei lennya, Chow Tin Chen. Ranking keduanya 24 dan 9, head-to-head keduanya 0-11. Pertandingan ini akan berlangsung di Code 3 pada partai kelima dan diperkirakan mulai pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Di sisi lain, Brian Yang, wakil Kanada, akan berhadapan dengan Rasmus Kemke, wakil Denmark. Ranking keduanya 26 dan 28, head-to-head keduanya 1-0. Pertandingan ini akan berlangsung di Code 1 pada partai ke-12 dan diperkirakan main pada pukul 24.30 waktu Indonesia Barat. Di sisi lain, Kintan Ishimoto, wakil Jepang, akan berhadapan dengan unggulan 8 asal Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting. Ranking keduanya 14 dan 10, head-to-head keduanya 4-8. Pertandingan Ginting ini akan berlangsung di Code 1 pada partai ke-8 dan diperkirakan mulai pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Tunggal putra Francis, Chris Topopov, akan berhadapan dengan unggulan 7 asal Cina, Li Shifeng. Ranking keduanya 27 dan 8, head-to-head keduanya 0-1. Pertandingan ini diperkirakan mulai pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Tunggal putra Francis Landnya, Thomas Junior Popov, akan berhadapan dengan Andersen Thonsen, unggulan 2 asal Denmark. Ranking keduanya 18 dan 3, head-to-head keduanya 0-9. Pertandingan ini diperkirakan mulai pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Berikut hasil drawing tunggal putra di pola atas dan pola bawah selengkapnya. Di sektor tunggal putri, Ratchanok Intanon, wakil Thailand, akan berhadapan dengan Yevoneli, wakil Jerman. Ranking keduanya 21 dan 39, head-to-head keduanya 2-0. Pertandingan Intanon ini akan berlangsung di Code 2 pada partai ke-2 dan diperkirakan mulai pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Tunggal putri lainnya, Hanyu, unggulan 4 asal China, akan berhadapan dengan Ponpahwe Cucu Wang, wakil Thailand. Ranking keduanya 7 dan 13, head-to-head keduanya 8-2. Pertandingan ini akan berlangsung di Code 1 pada partai ke-4 dan diperkirakan mulai pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Sementara tunggal putri Indonesia, putri Kusuma Wardani, akan berhadapan dengan unggulan 6 asal Jepang, Aya Oholi. Ranking keduanya 27 dan 9, head-to-head keduanya sama 1-1. Pertandingan putri ini akan berlangsung di Code 2 pada partai ke-3 dan diperkirakan mulai pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Tunggal putri Jepang, Tomoka Miyazaki, akan berhadapan dengan Natsuki Nidaira, wakil Jepang lainnya. Ranking keduanya 17 dan 25, head-to-head keduanya 2-0. Pertandingan ini akan berlangsung di Code 2 pada partai ke-6 dan diperkirakan main pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Sementara Yojiamin, wakil Singapura, akan berhadapan dengan unggulan 3 asal Jepang, Akane Yamaguchi. Ranking keduanya 18 dan 6, head-to-head keduanya 1-4. Pertandingan Akane ini akan berlangsung di Code 1 pada partai ke-2 dan diperkirakan mulai pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Sementara Maisel Lee, wakil Kanada, akan berhadapan dengan unggulan 8 asal Thailand, Busanan Ombam Rumpan. Ranking keduanya 32 dan 12, head-to-head keduanya 3-4. Pertandingan ini akan berlangsung di Code 2 pada partai ke-13 dan diperkirakan mulai pada pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Land Cruiser Person, wakil Denmark, akan berhadapan dengan wakil Korea, Kim Ga-eun. Ranking keduanya 33 dan 14, head-to-head keduanya 0-5. Pertandingan ini diperkirakan mulai pada pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Sementara Tanggiman, wakil China, akan berhadapan dengan rekan senegaranya sendiri, Wang Ziyi Unggulan 2. Ranking keduanya 20 dan 3, head-to-head keduanya 4-7. Pertandingan ini diperkirakan mulai pada pukul 24.30 waktu Indonesia Barat. Berikut hasil drawing Tunggal Putri di pola atas dan pola bawah selengkapnya. Di sektor ganda putra, unggulan tujuh asal Malaysia, Gossifee dan Nur Izzuddin, akan berhadapan dengan Li Ji Hui dan Yang Po Suan, wakil Chinese Taipei. Ranking keduanya 8 dan 10, head-to-head keduanya 2-1. Pertandingan ini akan berlangsung di Code 1 pada partai ke-5 dan diperkirakan main pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Ranking keduanya 18 dan 16, head-to-head keduanya sama 1-1. Pertandingan ini akan berlangsung di Code 1 pada partai ke-9 dan diperkirakan main pada pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Sementara ganda putra Jerman, Bejar Neges dan Jan-Kolin Volker akan berhadapan dengan unggulan 6 asal Indonesia, Fajar Alvian dan Muhammad Rian Ardianto. Ranking keduanya 50 dan 6, head-to-head keduanya 0-1. Pertandingan Fajar Rian ini akan berlangsung di Code 2 pada partai ke-8 dan diperkirakan mulai pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Sementara unggulan 8 asal Jepang, Takur Hoki dan Yugo Kobayashi akan berhadapan dengan Muhammad Hasan dan Henra Setiawan, wakil Indonesia. Ranking keduanya 9 dan 22, head-to-head keduanya 2-3. Pertandingan Hasan-Henra ini akan berlangsung di Code 1 pada partai ke-10 dan diperkirakan mulai pada pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Di sisi lain, Junaidi Arief dan rekennya pewakil Malaysia akan berhadapan dengan Kevin Lee dan Tia Alexander Lindemann, wakil Kanada. Ranking keduanya 32 dan 56, head-to-head keduanya masih 0-0. Pertandingan ini diperkirakan mulai pada pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Christophe Popov dan Thomas Junior Popov, wakil Fransis, akan berhadapan dengan unggulan 2 asal Denmark, Kim Astrup dan Anders Karup Rasmussen. Ranking keduanya 33 dan 2, head-to-head keduanya 0-7. Pertandingan Astrup Rasmussen ini akan berlangsung di Code 1 pada partai ke-14 dan diperkirakan main pada pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Berikut hasil drawing Ganda Putra di pola atas dan pola bawah selengkapnya. Sementara di sektor Ganda Putri, Trisha Jolie dan Gayatri, kebijakan Pulela, wakil India, akan berhadapan dengan Perlitan dan Tina Muralitaran, unggulan 5 asal Malaysia. Ranking keduanya 21 dan 7, head-to-head keduanya 1-5. Pertandingan Perli dan Tina ini akan berlangsung di Code 1 pada partai ke-3 dan diperkirakan mulai pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Ganda Putri lemnya, Onycha Jonsata Ponpan dan Sukita Suwacai, wakil Thailand, akan berhadapan dengan wakil Spanyol, Paula Lopez dan Lucia Rodriguez. Ranking keduanya 74 dan 54, head-to-head keduanya masih 0-0. Pertandingan ini diperkirakan mulai pada pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Berikut hasil drawing Ganda Putri di pola atas dan pola bawah selengkapnya. Di sektor ganda campuran, Feng Yangzi dan Huan Dumping, unggulan 1 asal Cina, akan berhadapan dengan wakil Denmark, Matt Vestergaard dan Christine Boch. Ranking keduanya 2 dan 21, head-to-head keduanya masih 0-0. Pertandingan Feng Huang ini akan berlangsung di Code 1 pada partai pertama dan akan mulai pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Ganda campuran lainnya, Supa Jongko dan Sapsiri Teretan Acai, wakil Thailand, akan berhadapan dengan unggulan 8 asal Taipei, Yang Posuan dan Hulin Fang. Ranking keduanya, no rank dan 13, head-to-head keduanya masih 0-0. Pertandingan Sapsiri ini akan berlangsung di Code 1 pada partai ketujuh dan diperkirakan mulai pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Sementara ganda campuran Malaysia, Tenkan Meng dan Le Pijing akan berhadapan dengan wakil Inggris Ethan Van Luwen dan Kloberch. Ranking keduanya, 16 dan 163, head-to-head keduanya masih 0-0. Pertandingan ini akan berlangsung di Code 2 pada partai kelima dan diperkirakan mulai pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Rutanempat Oktong dan Jenika Sunjai, praparat wakil Thailand, akan berhadapan dengan Kim Monho dan Jung Na Eun, unggulan 3 asal Korea. Ranking keduanya, 29 dan 6, head-to-head keduanya 0-1. Pertandingan ini diperkirakan mulai pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Sementara ganda campuran Indonesia, Rinov Rifalti dan Pita Hanintia Sementari akan berhadapan dengan Chen Xing Dang Sanci, unggulan 7 asal Cina. Ranking keduanya, 20 dan 12, head-to-head keduanya sama 1-1. Pertandingan Rinov Pita ini akan berlangsung di Code 3 pada partai ke-7 dan diperkirakan mulai pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Di sisi lain, Gu Xenwa dan Chen Fang Hui, wakil Cina, akan berhadapan dengan Jan Zembang dan Weyaksin, unggulan 2 juga asal Cina. Ranking keduanya, 25 dan 3, head-to-head keduanya 0-1. Pertandingan ini akan berlangsung di Code 3 pada partai ke-10 dan diperkirakan mulai pada pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Berikut hasil drawing ganda campuran di pola atas dan pola bawah selengkapnya.